hai oke guys kita meski ke game pertama ya antara tim hak melawan Aorok Yusena game yang pertama match yang pertama untuk di hari ini seperti biasa masing-masing jungler sarapan dulu sarapan dulu tim Malaysia lawan tim Indonesia yang satu MPL yang satu MDL cuy malah akan menyulitkan diri dia sendiri dan hidup harus lebih berhati-hati karena konkursif blast akan sangat menyakitkan di early game dari Yanusu Yanusu juga masih membutuhkan stacknya stack 10 agar formnya bisa lebih cepat dan toy sepertinya agak sedikit terpresur ini hari kebalikan seperti apa pun toy yang tertekan karena ada nuar yang hadir di area top lane ya masalahnya nuar juga memanfaatkan mobilitas yang dia milikin gitu bahkan dari awal dari awal banget dia manfaatkan benar-benar bisa menemani dulu ke arah rekannya dan sekarang dia ada di bagian bawah barusan di atas itu dia Mas Duren kenapa harus jalan kalau bisa teleportation hero yang begitu spesial chip yang bisa memainkan dan melakukan makro peliang sangat-sangat intense tapi sekarang Yans bahkan hadir ke bagian top lane hanya untuk membantu super second nice banget Ido first blood yang begitu baik 4 player langsung saja bergerak ke area atas satu hal yang jarang lagi kita lihat untuk sekarang biasanya di awal-awal XP laner lah yang akan mendapatkan hal seperti itu tapi sekarang god laner kayaknya karena udah pasti sih Pak Bulung dia kan Roger dan dia kalah lane kalau dilanjutkan terus tuh selama 2 menit kayaknya untuk di menit yang kelima udah ada gambaran ya kayaknya udah ada gambaran gitu kalau Moskovnya akan sangat-sangat mengganggu sekali nantinya sekali nih Idoq ini memberikan pressure yang sama di area mid lane mengingat sekarang rotasinya 140 akan menuju keksepidan tapi luar loncatnya kejauhan sepertinya pede juga luar tadi langsung kebegal di area dari mid sementara itu sekarang di bagian bawah kalau kita lihat dari minimapnya ada pergerakan sudah dilakukan iya sudah diberikan petrifisius petalus kita memiliki lagi bahwa dapet sih Aduh yanus yang dapat bias yang harus ditembang iya sementara sekarang iansnya masih masih ngedest lagi tempat yang berbeda dan masih ada Okta Okta tidak bisa bertanda ini dia Super Saken dengan Moskovnya hadir untuk memberikan gangguan yang pasti apalagi dia punya portal dari chip loh ini kayak jatuhnya ada dua apa ya ada dua escape way dari Super Saken untuk dia bisa hadir dalam teamfight besar dan toy lagi-lagi dia terkena pressure yang luar biasa dari luar kayaknya luar bakal terus-terusan jalan kayak gini sih dia bakal jalan ke dua sisi aja gitu loh XP lane sama ke gold lane-nya aja karena mid lane-nya dari tadi udah ada yanusu dia aman gitu loh masih aman dan juga pergerakan antara petrifisius ini juga cukup baik juga dengan jarak yang dia milikin tapi dua player milikin oleh Senna ada di area river sekarang dan juga pergerakan dari Arlott yang masih berputar-putar oh ini bakal jadi PR sebenernya buat Diren sebenernya pick benedeternya bagus banget dan ngejawab juga untuk if-nya cuma masalah utama adalah kalem kalem mas Diren oke waduh stun kena stun oh oke daeran masih berhasil selamat tapi hanya memiliki satu bar HP gak bisa lagi bertahan harus balik oh satu anai foreign eye yang sebenernya terlalu cepat tadi digunakan dan sekarang agak sedikit ngebuying time juga untuk ke arah dari Octa nya karena Octa masih belum memunculkan eduralan yang pasti dan super second final slash dan juga cukup baik hingga membuat pergerakan dari super sakit atau atau mau gak mau ya tapi Octa pun tidak berhasil selamat malam bertukar untuk sekarang yang terlihat lagi ada satu player tambahan jatuhnya ruginya sih agak rugi sih karena threadnya gak adil kan jadi satu tukar dua apalagi Octa disini dia udah 2 kali ditumbang dan dia udah gak punya stack yang cukup dan kali ditumbangnya jadi 4 lawan 2 bahkan oke final slash dikeluarkan di telan tepat berada di dalam jari outertara yang milikin oleh Sena membuat dirinya malah sebegila hidupnya hidupnya aktifkan dan juga hidupnya masih berjalan tapi lapu-lapu hadir itu bisa memberikan satu batu kepada rekan-rekan yang like and post dikeluarkan diketoklah sudah tapi sedikit lagi untuk sekarang malah membuat toy juga sabar lagi tapi mendadak daerah ben aku ikut-kutu malah joinnya bisa tambahan Sena what are you doing bro oh oh tim fight yang sebagai kayak malah setornya waco RRK seperti 50 live area bottom lane super saken makan semua plantingannya dia mendapatkan banyak banget keuntungan dan seketika timhack yang tadinya terkena gengking yang luar biasa di bagian top lane kali ini harus unggul sekitar 3.800 toy bener-bener ketinggalan by level dan bahkan kali ini dengan adanya team fight yang dimenangkan oleh timhack di bagian top lane thanks to chip dari nuar dia mau munculkan satu shortcut dan ini dia tingkat lanjutannya digebukin lagi hilang lagi hilang lagi hidup gak ada niat kayaknya prof untuk maju lagi iya iya ya tadi itu dan mundur kayak udah enough kayaknya udah cukup dibukain portal dan kayaknya gak expect disana Dairon tapi oke Dairon cukup banget elektopernya nice banget tapi sekarang Irisnya malam jadi korban bakar itu otomatikah lihat lagi real world manipulation bener-bener memanipulas dan membuat pemain-pemain dari Senna hilang semuanya dan double kill didapatkan semakin kaya Moskovnya oh super saken ini dia alasan kenapa gold laner Moskov lagi jadi populer banget lihat betapa banyaknya korban pada turun ya disini dan itu adalah perfect ultimate dari Petri Vicious Petalus yang kali ini telah mengamankan 3 point kill dan 9 asis Pak Bulung 100% kill participation 100% teamfight participation hampir semuanya ada Void Crystal hampir semuanya ada Void Blast dan tidak melupakan semua openernya mulai dari Nuar Nuar buka ultimate buka portal tiba-tiba nanti iifnya bakal buka reward manipulation itu kombo yang dari tadi kita lihat dan sekarang dia bakal menuju ke portal selanjutnya apakah bakal dibuka gak ada shortcut sebenarnya tapi teamfight 1 lawan 2 masih mau dilanjutkan Mas Duren Mas Duren ternyata tidak untuk waktu yang lama kembali Duren pun terkena hanya saja sekarang Okta yang menjadi satu sorotan gua nih Okta di dalam teamfight dia korban pertama mulu jatuhnya Prof iya 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 dan di posisi di dalam otak reward manipulation jadi dia gak bakal punya kesempatan mundur lihat Prof Bulung waduh ketarik lagi dan tidak bisa kabur ditelan langsung kembang guys membuat Ians yang langsung menghilang bahkan sekarang di bagian tengah mereka masih ingin lebih proper buff juga langsung dimakan dan tidak ada lagi source tambahan untuk pemain pemain dari Sena Wah ini seperti yang Pak Belum bilang ya keuntungannya langsung 7.000 gold bahkan di menitian ke-6 ini udah lebih dari 1.000 gold per minute semua keuntungan yang diamankan oleh tim Huck berada di dua kubu yang berbeda gold lane dan juga expiran lagi-lagi fondasinya sama nuar cover ke dua lane ini dan lihat ketika Super Saken ada di top lane dia bakal coba main di portal iya ketika nanti Super Sakennya ingin berpindah lane dia bakal jalan duluan ke bawah iya biar nanti Super Saken tinggal jalan dan semuanya akan digrogoti oleh Moskov dan Turret ini dia pemakan Turret yang paling kejam untuk di patch yang sekarang karena untuk clear wave minionnya aja kayaknya gak nyampe 3 detik dan ini bakal jadi free turtle seharusnya tapi apakah bakal ditahan wah atau jangan-jangan malah dijadiin Lord biar nanti permainannya tuh lebihnya kek gitu loh Pak Bolo iya 3 pemain teratas goldnya paling tinggi sekarang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Huck baru aja ke 4 akhirnya dia datangnya pas momentum yang buat eksekusi banget lihat lagi-lagi 15 detik sebelum adanya Lord yang pertama bahkan memaksa Okta untuk mundur perlahan-lahan dan mendapatkan Turret secara paksa dengan perbedaan gold 8.000 aku pun yakin kalau Ararki Sena masih maju itu bakal jadi malapetaka buat mereka sendiri malapetaka masalahnya tadi Yanusu juga udah ngasih gertakan udah ngegosrek-gosrek tanah loh deh siapa tapi sekarang Lordnya terbuka udah ada setup juga dari chipnya sementara itu lapu-lapu cukup jauh hanya saja kita tahu ya dengan adik chipcap ini tidak ada kata jauh sudah kata jauh bisa langsung dipanggil dengan adiknya shortcut Yanusu itu si Janus ketika Iris terkena gengking dia pun bisa datang dengan wimpol nah ini dia ya kan kalau Irisnya keganggu luar datang pasang portal perang tidak ada kata jauh itu kata jauh disana semuanya deket gitu loh masalahnya ya Bek ya kalau jarak itu bener nggak bener ya kalau jarak itu bisa didekatkan Bek tapi tidak dengan komunikasi yang mendadak kau hentikan nah itu baru punya Bek biasanya susah juga tuh lho nebak ceweknya gitu lho cewek tuh gini lho misalkan sama dua cowok no dikasih tas sama jam dia milih yang ngasih air mata begitu makanya kehidupan duniawi gue sudah lama tidak seperti ini sudah ngomong-ngomong Lord udah gerak di batu lain dan sekarang E-Dog 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 satu orang again E-Dog menjadi korban bahkan di depan berbeda Ian siapun langsung kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya toy bisa melakukan banyak hal hanya bisa melihat dari kecewa dan Lord akan bergerak di bagian bawah oh 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 Lord pun akan mendobrak ians 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 ians